Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel The Best of Trick Semoga kita semua diberikan kesehatan dan Rizki yang melimpah oleh Allah SWT Amin Baik, ini permainan akhir teman-teman Yang menyisakan buah hitam Hanya satu pion yang siap promosi Dan putih satu menteri Baik Kalau melihat posisi seperti ini teman-teman Dengan jarak diagonal 2 petak Raja ketemu raja Maka kita jalankan Tentu menteri duluan Mengepin buah Pion hitam Agar tidak melaju promosi teman-teman Dan hitam dalam hal ini Juga berinisiatif Bagaimana melepaskan pin bukan Dan berharap Permainan dari partai ini Hitam Tentu remis Kalau Hitam Langkah satu-satunya Ini Ke petak D2 Untuk melaju promosi Dan sekaligus melepaskan pin Maka Kita pin balik Pin lagi ke B2 Dan lagi-lagi hitam berusaha melepaskan pin teman-teman Dengan melangkahkan raja ke D1 kembali Ya kan Setelah raja Melangkahkan ke D1 kembali Teman-teman Langkahkan aja Raja dari G4 Ke F3 Ya Dan setelah dilangkahkan Ke F3 Sekarang Sekarang giliran hitam Misalnya Untuk menahan raja Naik lagi rajanya Ke D2 Gitu ya Setelah itu teman-teman Dari putih Kita dekatkan lagi Raja yang di F3 Ke F2 Karena Hitam tidak mungkin lagi mendorong Menteri bukan Sorry Mendorong pion Karena sudah terpin Dan setelah itu Misalnya Raja kembali lagi ke D1 Gitu ya Maka kita cek Ke D4 Nah Dan ini Langkah satu-satunya hitam Pilihannya hanya Ke C1 Ya Setelah Raja lari ke C1 Teman-teman Maka teman-teman Sekarang Bagaimana Raja hitam ini Kembali lagi ke D1 Bagaimana caranya Agar Raja hitam ini Kembali lagi ke D1 Tadi kan pilihannya Satu-satunya langkah Ke C1 Bukan Sekarang bagaimana Kita paksa Untuk kembali lagi Ke D1 Baik Ini Kita blok Atau posisikan Menteri kita Di Petak B4 Ya Dipaksa lagi Kembali ke D1 Setelah Dia kembali Ke D1 Maka Cek Mat disini Teman-teman Oke Sejauh ini Teman-teman Pasti bertanda Tanya Bukan Ini kok Begini Tadi di posisi itu Tidak seharusnya Begini Kenapa Tidak dijadikan Menteri Kan gitu Bertanya Bukan Dimana posisi Yang dimaksud Tidak dijadikan Menteri Saya tahu Rasa Mengganjal Atau janggal Menurut teman-teman Tapi kita kupas Oke Di posisi ini Teman-temannya Tadi Mungkin menurut teman-teman Agak janggal Dilihat Kenapa Karena saat Raja putih Ke F3 Ini kan Kesempatan Hitam Untuk Promosi Menteri Bukan Kenapa Kok harus Menaikan Raja hitam Lagi ke D2 Tadi kesini Bukan Kenapa Dia tidak mendorong Pionnya Menjadi Menteri Promosi Agar Bisa remis Gitu kan Oke Ketika dia mendorong Pion ke C1 Sekaligus Promosi Menteri Maka Yang harus Atau kompensasi Yang ditebus oleh Hitam Atas kesalahan ini Dengan Checkmate Kalau dia Memaksakan Dorong Menteri Tidak mungkin Putih memakan Menteri Atau Misalnya Putih Mustahil Putih Kalau Disuruh Cek kesini Karena Ini ada Langkah mat Ngapain lagi Oke Kita kupas Satu-satu Berikutnya Teman-teman Ada Ada mungkin Sedikit Janggal Di langkah Kembali lagi Ketadi Seperti ini Gitu ya Hitam Setelah 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 Melangkahkan Melepaskan Pin ke D1 Kita Kembali Raja Kalau Misalnya Tadi Dijadikan Promosi Menteri Sudah tentu Mati Sudah kita Praktikan Pertanyaannya Apakah ada Jalan lain Selain ini Tidak ada Kalau Raja ini Menghindar Misalnya Dia menghindar Kesini Maka Barang tentu Sudah Dimakan Selain Langkah Yang tadi Bukan Sentu Sudah Dimakan Dan ini Tidak remis Dia bisa Kesini Dan Dibungkus Bisa Kesini Atau Bisa Kesini Ya kan Intinya Tetap Mati Teman-teman Kembali lagi Ke partai Kita Kupas Satu-satu Teman-teman Biar Jelas Kita Kembali lagi Ke partai Putih Melangkahkan Posisinya Atau Pionnya Kesini Bukan Menterinya Misalnya Hitam Kesini Kita Dekati Gitu ya Kalau Dia Kesini Sama Kasusnya Kesini Gitu ya Ketika Dia Kesini Sama Kasusnya Kesini Ini Kalau Misalnya Hitam Ke Posisi Tadi Di saat Kembali lagi Ke posisi Ini Teman-teman Tadi Ke C1 Sudah Ya Pertanyaannya Selain langkah Itu Apakah ada Pilihan Hitam Banyak Meninggalkan Pion Itu Bisa Juga Gitu Kan Misalnya Dia Kesini Meninggalkan Pion Tapi Ini Agak Sakit Kenapa Tidak Mungkin Dilakukan oleh Hitam Mustahil Itu kan Oke Hitam Sekarang Misalnya Lari Kesini Ke D2 Kembali Lagi Di Pin Misalnya Di posisi Seperti Ini Teman-teman Dijawab Putih Tadi Ke F3 Di posisi Seperti Ini Teman-teman Masih Mengatakan Ini Tidak Mungkin Mati Misalnya Atau Bahkan Ada Kemungkinan Remis Misalnya Dia Lari Kesini Bukan Kita Tetap Kesini Kalau Dia Kesini Pertanyaannya Tadi Kan Sudah Di bawah Sudah Maka Menteri Tentu Lari Kesini Kalau Sudah Di posisi Seperti Ini Mustahil Hitam Untuk Mempertahankan Remis Tadi Kenapa Karena Sudah Terblok Satu-satunya Langkah Adalah Kesini Untuk Tidak Meninggalkan Pion Maka Disusul Oleh Raja Kesini Dia Tidak Mungkin Kembali Lagi Ke Petak D3 Dia Tentu Ke B3 Disusul Lagi Kesini Nah Kalau Dia Melangkah Lain Selain Tadi Ketika Dia Lari Ya Tentu Diemplok Kawan Kalau Sudah Diemplok Begini Sakit Kalau Diteruskan Bukan Baik Partainya Memang Sedikit Menggelitik Bagi Teman-teman Senior Pemain Catur Ketika Melihat Posisi Seperti Ini Tentu Senyum Tapi Bagi Bagi Pemula Ini Banyak Yang Menjadi Remis Partai Seperti Ini Baik Sekian Dulu Video Sampai Berjumpa Di Video Berikutnya End Game Kita Berkuat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh